Intro Shalom dan salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita Selamat kita bertemu kembali dalam seri Spotlight on Scripture Melalui rangkaian HCBN Malaysia Fokus kita pada kali ini terdapat di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling banyak mengundang perbahasan juga Kita akan melihat sama ada cerita mengenai orang kaya dan Lazarus ini Suatu kisah benar secara literal Atau ia hanya satu perempuan Saya akan berikan empat alasan Mengapa cerita ini tidak mungkin suatu yang literal Pertama Orang miskin itu mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham Tiada seorang pun yang percaya Bahawa pangkuan Abraham itu adalah tempat kediaman orang yang benar Yang telah mati Ia adalah satu ungkapan bersifat figuratif atau parabolik Sememangnya malaikatlah yang akan mengumpulkan orang yang selamat nanti Tetapi menurut Matius 24 ayat 31 Peristiwa ini akan hanya terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali Dan bukan pada masa kematian seseorang Kedua Sorgah dan neraka dipisahkan oleh satu jurang yang jaraknya tidak terduga Namun watak dalam cerita ini boleh berbual-bual sesama sendiri Mungkin hanya sedikit saja individu di dunia ini Yang percaya bahawa hal ini adalah suatu yang benar secara literal Sehubungan dengan orang yang selamat dan orang yang hilang Baca seterusnya dalam Lukas 16 ayat 26 Dan ketiga Lukas 16 ayat 24 Mengatakan bahawa orang kaya itu berada di neraka dengan tubuhnya Dia mempunyai mata, lidah dan sebagainya Soalan Bagaimanakah tubuhnya boleh pergi ke neraka Dan bukan tinggal di dalam kubur Saya tidak tahu mengenai adanya orang yang mengajar bahawa Tubuh fizikal orang yang tidak selamat akan pergi ke neraka Sebaik saja mereka mati Sudah tentu cerita ini tidak boleh dianggap literal Keempat Permintaan untuk Lazarus supaya dia mencelupkan hujung jarinya Kedalam air dan melewati nyala api untuk pergi Menyejukkan lidah orang kaya itu pastinya bukan suatu yang literal Sejauh mana keadaan pada jari yang masih basah dengan air Selepas melewati nyala api Dan berapa besarkah kelegaan yang mampu dia berikan Sekali lagi sedang penonton Kita lihat disini bahawa seluruh cerita ini tidak realistik Sedang penonton yang dikasihi Tuhan Di dalam perumpamaan ini Orang kaya itu melambangkan orang Yahudi Karena hanya orang Yahudi yang akan berdoa kepada Bapak Abraham Orang miskin pula melambangkan orang bukan Yahudi Yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai tidak layak menerima kebenaran Seterusnya di dalam Matthew 15 ayat 27 Kita diberitahu mengenai seorang wanita bangsa kanan Yang mengakui bahawa bangsanya adalah orang miskin Peminta sedaka yang berada dekat meja makan orang Yahudi Dan lagi kemungkinan Kristus telah memilih untuk menggunakan nama Lazarus Di dalam perumpamaan ini karena kemudian kelak Dia akan benar-benar membangkit seorang yang bernama Lazarus Dari kubur Kemuncak titik pada keseluruhan perumpamaan ini terdapat di dalam ayat 31 Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Kenyataan ini terbukti benar Karena mereka tidak percaya Walaupun ada seorang yang bernama Lazarus Telah dibangkitkan dari kubur di hadapan mata mereka sendiri Salam Kita bertemu lagi di lain rancangan Jika anda ada sebarang pertanyaan untuk dikongsikan pencerahannya melalui rancangan ini Sila hantar melalui email dan nomor whatsapp yang tertera Dan jangan lupa nyatakan nama anda Tuhan memberkati Tuhan memberkati